Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini soal yang kita bahas agak susah ya triknya kali ini gak ada trik yang soal seperti ini karena menanyakan urutan tempat kita lihat disini ya neir isarami galgosel sunsodero sungosel gorushipsiu pilihlah yang ditulis sesuai dengan sunsodero urutan tempat yang akan dikunjungi yang akan yang akan dikunjungi oleh orang ini besok maksudnya yang akan pergi yang akan dikunjungi oleh orang ini besok nah kalau terus soal yang seperti ini memang kita harus baca secara teliti ya triknya teliti karena menanyakan urutan tempatnya urutan tempatnya walaupun yang ditanyakan urutan tempat memang kan kita tinggal fokus ke keterangan tempat saja tapi agak susah karena harus sesuai rinci urutannya maka dari itu kalau menemukan soal yang seperti ini ya mau gak mau kalau ini mau gak mau kita harus baca semuanya tapi membacanya secara sekilas saja secara sekilas saja gak usah diartikan juga gak apa-apa tetapi fokusnya di tempat keterangan tempat ya kalau ada keterangan tempat maka paragraf itu yang diartikan kalau gak ada keterangan tempat maka ya gak usah diartikan pun gak apa-apa oke itu ternyata kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya ini gak ada terang tempat kita lewat baru kita artikan neiren besok toyo iri gitemune karena hari sabtu esai gaji anado demnida tidak pergi ke perusahaan pun tidak apa-apa ada ji anado deda tidak dilakukan pun tidak apa-apa maksudnya ji anado deda tidak pergi ke perusahaan atau tidak pergi kerja juga gak apa-apa berarti he sanan anico lanjut lagi wah disini ada nori gongon keterangan tempat lagi caranya tahu keterangan tempat bagaimana biasanya keterangan tempat itu selalu diikuti kata kata bahasa e atau esok kalau ada ini berarti wah itu fix kata keterangan tempat walaupun kita gak tahu artinya apa tapi kalau ada kata bahasa ini es sama esok berarti itu udah pasti keterangan tempat wujud ya kereso single guahamke nori gongone ga girohata girohata memutuskan untuk girohata memutuskan untuk pergi ke nori gongon taman bermain bersama dengan teman-teman berarti nori gongon nih ya kan jelas satu saya baca lagi paragraf berikutnya nori gongone ga gijone wah ada gijone disini sebelum sebelum pergi ke nori gongon berarti nori gongon bukan opsi yang pertama urutannya dia bukan yang pertama karena ada gijone disini nori gongone ga gijone sebelum pergi ke nori gongon monjok rinsie sonmulul sariyogo hamidah saya riyogo hadah mau atau bermaksud untuk membelikan sonmul hadiah untuk rinsi terlebih dahulu nah ini kan berarti dia mau beli hadiah dulu sebelum ke nori gongon jinan bon rinsihago kaci bekwa jome ganjoki inende ada jinan bon jinan bon itu sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu rinsihago dengan rin kaci bekwa jome ganjoki inende endah dan joki itta artinya pernah beberapa hari yang lalu saya pernah pergi ke bekwa jom sama dengan rin ketek saat itu rinsiga rinnya itu bilang hangguk jontong inyongel bobo lihat inyong boneka tradisional korea kemudian cam yeperagomare semida bilang katanya cantik jadi lihat mereka terus cantik intinya mah ini lagi ngode ini sama si nangga cinggunya ini lagi ngode ini ini gak ada ini gak ada keterangan tempat kita lewat berarti kata berarti kata buncinya di paragraf terakhir berarti ini disini kita artikan ya karena ada keterangan tempat bekwa jom besok di bekwa jom son murul san huwe setelah membeli hadiah di bekwa jom berarti yang pertama dikunjungi adalah bekwa jom kan karena nori gomonya kan disini nori gomonya gagijone monjo rinsie swan murul sariogo habida mau beli hadiah dulu buat sirin sebelum ke nori gomwa yang pertama udah ketemu berarti bekwa jom ilbon setelah membeli hadiah cinggu delguaman naso ketemu teman lalu jom sim mokta makan siang kalau makan siang kan berarti di siktang makan siang siktang berarti keduanya berarti siktang nomor 2 kemudian nori gomunero julbal hariyagu hamidah berangkat ke taman permain taman permain ada di terakhir baru kita cari bekwa jom dulu siktang baru nori gomunero ini siktang dulu siktangnya berarti salah bekwa jom siktang nori gomunero nah ini berarti bekwa jom nori gomunero salah karena nori gomunero nya kan majima terakhir disini maka jawaban yang benar adalah sambung memang kalau ada soal yang seperti ini agak susah ya memang triknya agak lama triknya tadi karena dia menanyakan keterangan tempat maka artikan paragraf yang ada keterangan tempatnya seumpumnya tidak tahu arti itu keterangan tempat atau bukan tandanya disini dia selalu diikuti oleh partikel tata pasat tempat atau esok kalau ada kata pasat kata yang diikuti sama esok maka dia sudah 100% keterangan tempat walaupun kita tidak tahu artinya kadang kita tidak tahu padahal itu nama kota tapi dikiranya kita itu kosa kata yang ada artinya kadang seperti itu juga banyak karena sekarang lagi kita lagi belajar maka kita artikan lagi dari awal kosa katanya dicatat kalau teman-teman belum tahu tapi kalau diujannya memang tidak usah ya maksudnya tidak usah diartikan semua tidak usah ambil intinya saja kalau waktunya mepet kalau waktunya banyak sih kayak misalnya jawabannya kan sudah ketahuan kita artikan saja buat belajar selamat menikmati Karena hari Sabtu Tidak pergi ke perusahaan pun tidak apa-apa Atau tidak bekerja pun tidak apa-apa Jadi jian atau dede itu tidak dilakukan pun tidak masalah Kereso Jadi Dengan teman-teman Memutuskan Memutuskan pergi ke taman bermain Sebelum pergi ke taman bermain Terlebih dulu Mau membeli hadiah buat si Rin Beberapa waktu yang lalu Rin si hago kaji bersama dengan Rin Bekwa jome kan joki inen dee Sayang dan jokita Pernah ya Pernah pergi ke bewa jom sama si Rin Keteng saat itu Rin singa hanggup jontong inyong bogo Melihat boneka tradisional korea Kemudian Cambi peda ragu mareso yo maresnida Bilang katanya cantik Cambi peda sangat cantik Gereso Jadi Dan saya ke inyongel sajur yo maresnida Mau membelikan boneka tersebut Ini contoh Inyong Setelah membelikan hadiah di Bekwa jom Singgung tulga manasong Ketemu teman-teman So disini enaknya diharikan lalu Chom shimel moko Makan siang Dan nori gong wong nero Culbar hari yogo Bermaksud untuk atau mau Berangkat culbar Ke taman bermain Semoga Pembahasan kali ini bisa bermanfaat Sampai ketemu di Pembahasan soal berikutnya Assalamualaikum Pembahasan soal berikutnya Pembahasan soal berikutnya Pembahasan soal berikutnya